Pihak Dekanat Fakultas Teknik Universitas Jumber Jawa Timur menonaktifkan kegiatan UKM Pecinta Alam. Kebijakan itu diambil pasca meninggalnya mahasiswi saat mengikuti dikelatsar pecinta alam. Kebijakan penonaktifan kegiatan UKM Pecinta Alam Mahadipa diperlakukan sejak Senin. Penonaktifan bersifat sementara dan akan dievaluasi lagi. Kebijakan itu diambil oleh pihak Dekanat Fakultas Teknik Universitas Jumber pasca peristiwa meninggalnya seorang mahasiswi peserta dikelatsar. Kegiatan pendidikan dan latihan dasar itu dikelar di kawasan hutan perhutani Kecamatan Arjasa Jumber pada Jumat kemarin. Dikkelatsar UKM Pecinta Alam Mahadipa sudah mengantongi izin dari pihak Fakultas Teknik. Semua persyaratan seperti surat izin orang tua dan surat keterangan sehat semua peserta sudah dipenuhi. Tidak digubarkanlah. Untuk kegiatan berikutnya berhenti dulu. Ya, berikutnya berhenti dulu untuk evaluasi ke dahulu saja. Kita minta ya adik-adik Mahadipa untuk melakukan evaluasi mandiri secara terlebih dahulu dengan diambingi oleh kami dari Dekanat, Dekan, dan mobil Dekanat 3 khususnya. Dan juga nanti kita akan melakukan diskusi lebih detail lagi. Sebelum dinyatakan meninggal, mahasiswi atas nama Nadi Vanaya Damayanti mengalami kelelahan dan kesehatan yang menurun. Karena terik matahari, karena tanjakan yang tinggi juga, dia drop terus kemudian kita bantu menggunakan pertolongan pertama. Kita berikan pertolongan pertama kepada darurat, terus membaik kembali. Terus kemudian malam harinya drop kembali. Untuk pertolongan pertama yang kita berikan, ya pembuatan bifak gitu ya. Pembuatan bifak atau tempat berlindung. Terus kemudian kita buatkan api juga mungkin sebagai penghangat gitu. Terus kita berikan serial juga berupa energen dan kita berikan air gula. Korban sudah dibawa ke rumah duka di balik papan dan sudah dimakamkan pada minggu kemarin.